Terima kasih Nah dari situ akhirnya aku lihat Akhirnya kita mencoba membuat kegiatan-kegiatan Yang tadinya gak terfikirkan gitu Salah satunya berkebun Jadi awalnya di rumah aku Namira, aku baru pindah rumah tuh di bulan Januari Setelah bulan Januari Namira tuh suka ngerawat tanaman hias gitu Nah dari situ akhirnya aku lihat Aduh ngapain ya gitu Kalau tanaman hias gak bisa diambil manfaatnya gitu Cuman bagus aja di pemandangan gitu Terus aku bilang ke Namira Mau gak sih kita bikin aja lah yang bisa dimanfaatkan gitu Akhirnya aku beliin bibitnya, aku kasih ke dia Aku inget lah, awal itu aku kasih kangkung Aku kasih bayam gitu, aku kasih toman Udah akhirnya sama Dedy Dia minta beliin pot juga Yaudah akhirnya aku beliin pot Terus terisming Terus lama-lama ditanam dan tumbuh gitu Kita kaget juga, bisa juga kita ngerawat tanaman gitu Yaudah dari situ akhirnya aku ajak Namira bilang tuh ada lahan di pojok kosong gitu Emang kebetulan lahan keluarga Di komplek kita Terus kita coba deh ngomong deh Lahannya biar dimanfaatkan Dibanding cuman terbengkalai doang Yaudah akhirnya kita rapiin lahannya Kita izin, terus oke Akhirnya kita rapiin lahannya Dan akhirnya kita jadikan itu Lahan yang bisa digunakan untuk berkebun Jadi ada 12 row, 12 baris disana 12 bedeng lah yang disebutnya Kita tanam-tanam berbagai macam tumbuhan disana Ini juga seru sih Karena bisa ngajakin haula untuk bermain juga kesana Walaupun tugas-tugasnya Dia kita kasih yang ringan lah Misalnya kita suruh meram gitu Atau misalnya kita suruh bantuin dia untuk Misalnya ini haula nih ada panen pokcoy Diambilin pokcoynya, bawa ke mbaknya Ya dia lari kesana gitu Lebih banyak sih haula memang Main-main aja sih disana gitu Tapi kita coba kasih tanggung jawab Ya selain itu Apa namanya Selain kegiatan berkebun Ya sama haula juga akhirnya Udah macam-macam sih mbak Mbak Anan Mungkin mamsan bit di luar sana juga udah mulai Apalagi ya gue mainin ya Jadi beli bola, basket Atau beli bola Jadi kita main, main basket Gak jalan gitu Terus Ada sepeda, main sepeda Disitu depan rumah Habis gitu Di komplek aku Di lingkungan aku lagi Musim layangan Banyak orang main layangan kemarin Beli juga kita layangan Main layangan gitu Dia cuman nemenin ngeliatin Ayahnya naikin gitu Terus Ya begitulah udah kita Berbagai macam Dan kita kemarin kan ikut Sekolah online Tapi akhirnya kita putuskan Yang sekolah onlinenya Gak kita lanjutin lagi Karena Anak umur 2 tahun Disuruh liat depan iPad Selama 1 jam Ngikutin instruksi dari gurunya Kayaknya agak sulit sih Jadi aku pikir Aduh Dibanding nih Anak juga Kerjaan Setiap mau sekolah Kabur Jadi lebih baik Gak usah dulu deh Jadi Ya karena dia kan Memang belum lah ya Masih 2 tahun Memang belum ada Kewajiban sekolah Tapi Kita Di rumah sekarang Kita panggil guru ngaji Guru ngaji Tapi Guru ngajinya memang Kebetulan Sering sama keluarga aku Jadi Cukup kenal Dan syoloh Aman lah Dan kita baru mulai Ini 3 bulan kebelakang Setelah PSBB nya tuh Udah sempet dilonggarin Seringi